Hai pemasangan stop kran 20 mili untuk irigasi ke pipa satu in setengah atau 50 mili Nah itu tinggal satu lagi dan ya inilah repotnya kalau perbatasan dengan kebun orang yang tanaman bambu kahieman dan ini salah satu tanaman yang mati kemudian kita berikan tanaman susulan seedling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita sedang ada di kebun Alpukat Panjalu dan kita sedang mengerjakan perbaikan irigasi kita lihat di sana tanaman ini sudah dilakukan pengemburan di sekitar tajuk pohon kemudian semua-semua sudah pengemburan dan kemarin mulsa kita bongkar musanya musa kita bongkar kemudian kita kemburkan dan kiri-kanannya sudah tertanam arah cispintoy nah itu jadi rumput-rumput yang tadinya kita hindari untuk berkembang terus kemudian kita kasih mulsa hari ini sudah aman namun kita mau bercerita tentang hal yang berbeda yaitu tentang pemasangan stop kran 20 mili HDPE 20 mili pada pipa HDPE 50 mili atau satu in setengah Bagaimana caranya kita lihat teman-teman sedang melakukan pemasangan pertama-tama coba ini kita lakukan pengeboran dengan alat bor seperti apa emang Yadi nah ini kita lakukan dengan bor elektrik kemudian mata bornya ukuran berapa berapa mang ukuran 14 17 bukan ah coba kemarin ke asafat 14 ya dan ini kita kasih gromet grometnya coba kayak gimana Mang Yadi itu gromete non ngarana karet bukan satu lagi ini lurus nah coba ini nah ini gromete ada dua jenis gromete gromete yang kita gunakan ini dua-duanya bisa kita pakai tapi bawaan dari stop kran ya itu ini nah ini nah kalau yang ini ini tuh bawaan dari ini nah untuk nyambung pipa tanpa kran ah naon sih lihat ngarana iya lab de pokona Nokia lah ah mana nah ini nah ini pasangannya seperti ini cuman ini mah yang 16 mili ya ininya 16 kekecilan jadi kita rubah dan ini sekaligus kita rubah menjadi eh ada stop kran ya tak jadi kita rubah jadi ada stop kran sehingga kita akan atur kerannya dari dari sini dari pipa 1.5 tadinya ini sekarang kita rubah jadi ini namun si ini karetnya eh gromete nya ini bisa bisa dipakai ini bisa dipakai lagi ini juga bisa nah itu jadi kalian lakukan dengan bor elektrik ukuran yang gede jangan yang kecil tuh terus kemudian dibor hati-hati bornya dan mata bornya ingat seperti ini coba mengjadi mata borna tak yuk jadi ini ada ukuran yang besar ini dan ini untuk untuk apa nancepinya lah dan ini tidak akan tembus sampai ke melubangi ini tidak nanti akan tertahan seperti ini kalian bisa beli satu set kalau untuk ukuran 16 mili yang menyesuaikan kalau ukuran ini 20 mili itu penasaran saya tadi asa 14 mili saya lupa saya udah beli juga tah gitu pokoknya udah dilobang terus kemudian kasih gromete kemudian kita pasang ini nah teman-teman tadi teh mang adek juga pasang sudah babak belur ternyata teknik kita salah jadi kalau pasang gromete stop kran yang seperti ini jangan ditekan gitu jangan ditekan namun ditekan kumaha kan jadi kalau masih bisa ditekan pasti sama air lompat Oh jadi kalau masih bisa ditekan ku tangan berarti nanti kena tekanan pasti jebol gitu terus kumaha solusinya coba pakai pertama dipastihanan cidu Oh bukan lah Oh mas tak lumas sabun air sabun itu dikasih air sabun di gromete nya terus kemudian masukin masukin tahan pakai kaki kuku kaki weh terus langsung pukul-pukul jebret deh ah gitu bagaimana teman kalau didorong sampai gembor tangan saya nggak bakal bisa masuk jadi solusinya dipukul cuman kepala ininya bisa kalian amankan dengan papan kalau yang sudah terbiasa kayak menghadi ya langsung aja dipukul tapi pakai nehnik pakai nehnik gitu ujung atas belum ya Nah begitu jadi seperti itu ayah ntar candibor nah orang dingali ngeborna nah seperti itu jadi udah terpasang ini stop kerannya aman tinggal buka tutup ini nanti tinggal pasang HDPE 20 mili kaditu kesana tuh kesana jadi kalau udah seperti ini udah aman Oke coba ya Nah ini teknik keduanya takol biasa namanya di video jadi grogi Oh nggak pakai pelumas langsung matiin gerannya nggak pakai pelumas oke oke jadi harus pakai pelumas namun termakai pelumas seleset nah banyak pakai pelumas ini ini tahan tahan kumang kiri coba 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 rata ya klok eh udah udah dapat klok nah tapi ini ngebornya salah agak kebawah lebih susah itunya jadi nanti tinggal di dirapihin ulang jadi ngebornya harus tahu posisi ini dulu baru biar nggak terlalu dalam ke satu ini tinggal kesana ya coba di cek coba di cek Hai kata memang nah begitu nah ini dilakukan pengeboran bubur 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 oke setelah dibor mengadip bagian mengeboran mangyadip bagian penciduhan mepas pisannya tuh oke baru di lumas pantesan kalau habis pasang irigasi sok ngomong jadi ciduh nah biak dan gunakan ember untuk bawa peralatan terus itu air sabun oke oke langsung stop dan jangan lupa selalu dimatikan kerannya karena nanti waktu-waktu kita akan nyalakan dari atas nah demikian tadi teknik pemasangan stop kran 20 mili untuk irigasi ke pipa satu in setengah atau 50 mili nah itu tinggal satu lagi dan ya inilah repotnya kalau perbatasan dengan kebun orang yang tanaman bambu kahieman dan ini salah satu tanaman yang mati kemudian kita berikan tanaman susulan seedling wajar seperti ini dan ini juga sama nih di seedling juga ini Hai ini tanaman mati kita tanam seedling kalau ini matinya belum lama dan itu yang sudah lebih dahulu kita tanam nah blok ini ini baru kembang pertama ini sudah mulai pentil hampir semua disini sudah berbunga oke dan naraci sudah tinggal irigasi setelah kita pasang kran itu kita aktifkan sehingga di fase pembuahan dan pembungaan ini nanti tanaman ini sudah bisa teririgasi dengan baik transfer air dengan baik oke demikian tadi cerita kita di kebun Alpukat Panjalu mudah-mudahan memberi inspirasi dan memberi tambahan wawasan kepada kalian yang ingin memasang irigasi di kebun kalian salam dari Bang Toyib salam dari tim Alpukat Panjalu di Ciamis Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati